Intro Sport Plus Studio Kembali lagi bersama Sultan Dan juga Marcel Marcel Adityo Elgato Dan hari ini Hari ini seperti hari-hadi biasanya Kita terlihat tangan spesial lagi Yoi Yoi dong Kasih kisi-kisi dulu Kisi-kisi ini Pemain udah malam melintang Di sepak bola luar Oh bukan di Indonesia ya Ya di Indonesia juga Di luar Lebih melintang lagi Salah satu ini Salah satu ini DC DC United Menurut gua Setiap tahun di Indonesia Pasti memproduksi Menghasilkan Striker masa depan Indonesia Yoi Tapi dalam beberapa tahun terakhir Menurut gua gak ada yang Hypenya harapan masyarakat Sebesar yang satu ini Oke Jadi langsung aja kita panggil Syamsir Alam Kita masuk Masuk Oke 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 Tia Terima kasih rendangannya MLS Hari ini kita akan dibahas MLS aja ya Khusus MLS MLS Oh, dikit-dikit dulu, dikit-dikit dulu. Nomor 6. Nomor 6. Jum'an, Jum'an cuma 2 striker nomor 6 yang gue tau. Yang pertama, Emmanuel Adebayor di Real Madrid. Oke. Yang kedua, Samsir Alam, DC United. Kenapa nomor 6 Samsir Alam? Tanggal lahir? Tanggal lahir gue. Dan gak tau kenapa, kan gue di disitu jauh dari sebelum gue menikah. Oke. Tapi mungkin Tuhan udah ngebuka jalan disitu. Ternyata bini gue juga langkah-langkahnya tanggal anak. Ibi. Ngerti gak sih, lu jalan Tuhan tuh kadang-kadang kita gak ngapain. Sering temen stars ya? Iya gak sih. Betul-betul. Terlalu, taknya gitu emang suka menghabitkan. Yoi, betul. Ini Samsir Alam. Kita ngapain disini? Kita ngobrol-ngobrol sandal aja. Silahkan ngobrol lah. Gue minum. Diminum dulu, minum haus. Perjalanan lumayan esnya manis. Disini anak esnya manisnya. Esnya manisnya enak ya? Agak nendam. Samsir Alam enaknya mau kita panggil pesepak bola atau artisnya enaknya? Siapa sih Samsir Alam itu? Kalau sekarang sih seorang bapak ya. Oke. Seorang bapak kalau mungkin 5 tahun sebelumnya seorang anak. Oke. Karena kita ya. Sejati-nya kita cuma manusia biasa sih. Dibalik kegemerlapan dunia. Kayak Ronaldo lah di stadion. Dia di... Apa di... Fenster banyak segala macem. Ketika balik ke rumah. Itu cuma seorang bapak buat anak-anaknya. Cuma seorang anak bagi ibunya. Gitu aja sih. Bunya simple. Berarti kita panggil Samsir Alam sebagai Samsir Alam aja. Oke. Samsir Alam aja. Samsir Alam aja. Samsir Alam aja. Samsir Alam. Siap. Yang kita tahu dari dulu. Dari gua kecil. Dari Marcel kecil mungkin. Seorang Samsir Alam ini. Dari kecil tuh. Tunggu besar udah diliput media sana sini. Ya nggak seorang. Mungkin orang-orang yang emang suka bola banget tuh tau. Samsir Alam nih. Dari kecil itu udah kemana-mana. Buat lu sendiri dari... Di umur yang pada saat itu masih. Masih kecil ya. Udah diliput media. Udah ditunggu-tungguin orang-orang. Ya. Gimana ternangkapin apa itu? Nikapin ya? Pasti kalau waktu. Kalau gua flashback waktu gua kecil sih. Gua seneng ya. Oke. Diliput media. Kalau dulu masih zamannya koran. Yes. Ada tabloid-tabloid yang mungkin. Tiap minggu. Tiap minggu tuh muncul. Terus ada foto gua gitu. Seneng gitu. Tapi. Ternyata. Dengan sharingnya waktu. Ada baiknya. Dan ada mungkin bumerangnya. Hmm. Ketika kita tidak siap. Gitu sih. Tapi. Most of all. Seneng. Ya di umur segitu pasti. Seneng aja. Seneng banget. Ya. Itu awal-awalnya. Pas pertama kali gitu tuh ingat ya. Pas. Momen apa? Gak terlalu ingat sih ya. Tapi. Mungkin momen. Di saat. Gua berangkat. Salah satunya sama Andritani juga. Oke. Kita berangkat ke Bangkok. Under 14. Buat piala pelajar. Tapi gua sama Andritani tuh masih umur 11 tahun. Wih. Jadi mungkin kan. Kalau wartawan atau media itu. Pinter ya. Jadi nyari celah. Beritanya buat. Beritanya nih apa. Dicari mungkin waktu itu. Yang paling mudah siapa sih. Kebetulan kita umur 11 tahun. Dan dari situ mulai dikenal. Dan itu. Di umur 11 tahun. Main di under umur 14 tahun. Ya. Memang. Ya. Bahkan sampai besarpun. Selalu. Selalu kelompok umur berapa. Dia masih umur berapa gitu. Itu mungkin awal dari ini. Kadu sempat. Terjung ke dunia. Entertainment. Ya. Mungkin disitu kebentuk-bentuk. Mulai. Personality lu di depan media gitu kali ya. Ya. Karena menurut gua ya. Eee. Penting sih. Penting ketika lu. Bisa belajar. Berbicara di depan kamera. Hmm. Karena. Apalagi kita gak bisa bong. Apalagi di Indonesia. Karim sepak bola tuh. Menurut gua masih abu-abu gitu. Eee. Yang nonton. Atau kalian juga bisa nilai. Banyak pemain yang tahun ini. Sangat bersinar. Tapi di tahun kemudian. Tiba-tiba. Kemana ngelorang. Iya. Itulah pentingnya. Lo menguasai bidang selain sepak bola. Menurut gua. Kalau gua. Alhamdulillahnya. Gua masih ada di entertain. Dan itu gua juga belajar. Jadi. Ketika ada pemain yang mau diwawancari wartawan tuh. Lo harus berani aja gitu. Karena kebanyakan temen-temen gua sih selalu nolak. Karena grogi atau apa. Tapi menurut gua enggak. Karena. Ketika lu selesai main bola lu bisa jadi. Sportcaster. Oke. Lu bisa jadi pandit football. Masih banyak jalan lu itu. Jadi mungkin. Sembari main bola lu asa yang lain. Mungkin jadi pelatih atau yang lainnya gitu. Jadi enggak stuck di main bola aja. Meskipun banyak yang lu asa di luar itu. Tapi nomor satu dari kecil tetap sipak bola ya. Sampai detik ini pun hati gua sih masih bola banget ya. Hati gua masih bola banget. Gua masih sering. Kau lagi sendirian mikir. Kenapa gua udah stop main bola gitu. Lucu sih. Tapi. Kadang-kadang kita sebagai manusia. Enggak bisa ngalahin takdir Tuhan sih. Hmm. Karena kemauan manusia. Sebesar apapun. Tapi tetap ada takdir Tuhan sih. Memang ngomong-ngomong usia muda nih ya kan. Usia muda. Dari kecil Samsir Alam tuh emang udah. Kita kenal main bola. Iya kan. Nah yang pengen kita tahu. Dari kecil tuh perjuangan Samsir Alam. Untuk bisa ada di industri sepak bola. Yang dulunya berarti masih SSB ya Tane. Iya. Itu sekeras apa sih. Kadang-kadang nih orang tau. Wah Samsir Alam nih. Yang kelihatannya. Wah dia mah berkecukupan gitu. Nah sekeras apa sih Samsir Alam perjuangan itu dulu? Banyak yang nilai gue berkecukupan tuh. Memang. Terus banyak juga yang menilai. Karena kebetulan. Om gue. Adalah temennya. Salah satu. Orang yang sangat peduli sepak bola di Indonesia. Jadi banyak yang menghubung-hubungan seperti itu. Tapi. Kalau perjuangan itu. Karena keluarga gue. Mendidik gue sangat keras. Gue bukan orang yang. Pulang sekolah udah dijemput supir. Pulang sekolah. Gue lepas seragam dimanapun. Ada yang nyuciin. Pulang sekolah tinggal teriak minta makan. Makanan dateng. Gue bukan orang seperti itu. Jadi gue orang yang. Bisa dibilang gue orang menengah ke bawah. Dan gue belum ngomongin ini dimanapun. Gue orang menengah ke bawah. Bokap nyokap gue divorce umur. Gue kelas 3 SD. Udah divorce. Gue itu masih ngontrak di daerah Kebonjeru. Jadi sebenernya itu. Gue itu. Background gue bulu tangkis. Oh, bulu tangkis malah. Radminton. Dari gue kecil sampai kelas 3 SD. Dulu rumah gue terakhir. Sebelum bokap nyokap divorce itu. Gue kelas 3 SD. Itu rumah gue di Kebonjeru. Kita ngontrak. Gue latihan bulu tangkis itu. Kalau gak salah. Dari jam 2 sampai jam 4 sore. Abis itu bokap jemput. Gue pulang ke rumah. Sampai rumah sekitar jam setengah lima. Gue langsung cabut lagi. Ganti baju gue cabut. Main bola di gang. Oke. Pake bola plastik. Beberapa momen bokap gue ngeliat. Gue main bola. Dia nanya. Alam suka bola? Suka pak. Mainnya pake bola plastik. Kayak kita jaman dulu lah. Segala ya. Segala ya. Main pake bola plastik. Kalau ada motor atau mobil lewat. Bertilu. Gitu. Kalau ada bola nyangkut. Gak bisa diambil. Patungan lagi. Bola plastiknya bola panas. Setengah bola Argentina. Iya bener bener bener. Yang gatoknya harus dikikis. Bener. Dulu begitu. Terus seiringnya waktu. Gue masih main bulu tangkis. Tiba-tiba nyokap bokap gue divorce. Gue pindah ke rumah. Nenek gue. Orang tuanya nyokap di Depok. Di Depok. Jadi gue ketemu bokap gue itu cuma 1 minggu. Karena gue pindah sekolah disana kan. Senin sampai. Mulu kan Senin sampai Sabtu sekolah. Iya. Pulang sekolah bokap gue jemput. Bokap gue nanya. Alam. Suka bola. Suka pak. Jadi bokap gue mungkin menari sekolah sepak bola di daerah Depok. Dapet di Stadion Merpati. Oke. Di SSB Depok namanya. Gue latihan disana. Umur berapa itu starnya berarti? Kelas 4 SD tuh umur 10-11 tahun ya. Gue main disana. Satu hari tuh gue nyatakan kompetisi. Gue dipanggil. Sama seseorang yang menurut gue sangat-sangat berkarir di kehidupan gue tentang sepak bola. Sangat berkarir. Dia memanggil gue. Gue tuh masih kecil, kurus, caplang. Gak jelas lah pokoknya lah. Dipanggil. Gue bilang nama saya Alam. Dia memanggil gue sampe terakhir gue ketemu dia pun. Sebelum dia meninggal. Manggil gue Alan. Alan. Dia nanya. Sama siapa kesini? Sama papa. Panggil papanya. Bokap gue ngobrol sama dia. Gue gak tau ngobrolin apa. Ternyata. SSB Depok ini adalah SSB satelit dia. Oke. Sebenernya dia punya akademi ASIO. Dia punya ASIO. Gue ditawarin. Coba deh. Anak lo kayaknya berbakat nih. Coba latihan di ASIO. Setiap Senin sampe Jumat. Gak. Setiap Senin sampe Jumat. Gak. Setiap Senin sampe Jumat. Setiap Senin sampe Jumat. Setiap Senin sampe Jumat. Udah. Bokap gue ngomongin sama gue. Loh. Menderah mau. Dan ga langsung. Ga langsung. Beberapa. Beberapa bulan kemudian. Baru gue gabung kesana. Karena. Biaya. Bokap gue sama nyokap gue divorce. Gue tinggal sama nyokap gue. Bokap gue di Jakarta. Ngurusin karih di India. Segala macem. jadi senen sama jumat gue latihan latihan nya itu di anterin sama almarhumah abangnya nyokap gue berarti gue kan nyokap gue medan tulang gue sama tulang gue ingat banget dari rumah gue di beji naik angkot ke stasiun depok baru dari stasiun depok baru naik kereta sampai cawang dari cawang nyambung bis sampai depan MPR dari depan MPR jalan lagi masuk ke lapangan asiop jalan kaki itu ya lapangan asiop itu kalau sekarang kalian kenalnya yang lapangan C lapangan C arah ke jalanan yang arah ke di utaman Ria kan sekarang lapangan kaki itu dulu lapangan asiop lapangan C itu dulu adalah lapangan tim nasional dan masih rumput jadi gue latihan disitu kadang-kadang sering kali gue gak sempet makan dulu setelah pulang sekolah gue langsung berangkat dan makanan gue sebelum latihan adalah lo tau gak sih kalau di kereta itu atau di bis suka ada tahu-tahu yang dibeli di plastik yang suka sama cabenya itu dibeliin sama tulang gue ini makani dulu aja lah biar kuat mainnya udah tahu tuh dua baris ada empat empat lapan biji berarti sebelum latihan gitu tiap kali sebelum latihan tiap kali sebelum latihan sering sering kali ya tidak selalu tapi sering kali itu kalau gue gak sempet karena kan jauh itu perjalanan gue dan pulangnya begitu lagi tapi kebalikannya belasnya berapa lama tuh? tiga bulan dan berhenti wih karena biaya mahal juga ya lah gitu mahal juga ya latihan berapa ongkos nih setiap lalu latihan ya udah gak apa-apa stop aja dulu untuk kelas empat gue stop setahun kemudian baru gue gabung lagi selama satu tahun ngapain latihan sendiri? apa udah lupakan bola? karena belum mikir profesional jadi ya gue kayak anak-anak kecil lain aja sekolah lagi main dulu di Depok tuh ada di nah lu kan pernah ke rumah gue di Depok jalan Sulawesi di bawahnya tuh dulu ada deket kuburan situ ada lapangan merah gak namanya main disitu ya pake sendal, pake bola plastik lagi gitu-gitu aja dengan segala hal yang terjadi ketika lu kecil waktu itu namanya yang tadi lu bilang orang tua divorce terus sempet ada kesulitan ekonomi bayar SSB tadi itu membuat kemauan lebih besar lagi untuk jadi pemain sepak bola atau disitu lu masih mikir main bola tuh fun aja? buat fun aja tetep sih gue disaat itu gue mikir main bola fun aja gue gak pernah mikir main bola tuh bakal jadi hidup gue sih gue gak bakal mikir ngerti gak sih? lu kenal sama cewek lu nyaman nyaman dalam artinya lu gak cinta sama dia ya? lu nyaman aja spending waktu sama dia gabung sama temen-temen lu tapi lambat laun kok ada di satu titik kayak gue cinta banget sama dia orang dan gue gak akan bisa ngelupain dia seumur hidup gitu jadi kalo lu tanya di satu titik itu gue gak mikir kayak sepak bola itu akan menghidupkan gue sepak bola itu akan jadi garis tangan gue enggak sih disaat itu ya terus di titik apa lu mulai sadar? kalo gue bisa nih? yang sering bukan bukan gue bokap gue disaat gue berhenti asyok gue balik lagi ke asyok bokap gue udah mulai kaki-kakinya udah mulai kuat lah jadi udah mulai bisa biayain gue kita kan dulu buat menjadi pemain tim nasional tuh aduh susahnya minta ampun buat menjadi tim Jakarta aja dulu kan kita ada jaman haornas ada haornas ada suratin dulu ada lija bogasari jadi memang rumit lah langkah lu buat jadi pemain tim nasional gue lolos karena asyok ikut asprofnya Jakarta Selatan gue terpilih tim PSJS dulu udah gue gak ada tuh orang gue pun gak denger ketika lu main PSJS ini lawan Jakarta Barat lawan Jakarta Utara nanti akan diseleksi buat jadi tim nas gue gak peduli gue main aja karena gue seneng main bola gue fun aja gue lari kemana-mana segala macam main lah kayak gimana gue cetak lu udah main biasa aja bahkan asyok itu ikut liga asprof Jakarta Selatan itu gue dulu lawannya tuh SSB nya tuh Persigawa Separta gitu-gitulah kita lawannya gue inget banget setiap habis main gue dapet amplop oke 15.000 setiap kali habis main lu tanya Andri Tani lu tanya Taji lu tanya Reza Agamal tuh temen-temen gue Delton 15.000 dan gue seneng minta ampun sering banget tuh setiap habis main tuh si Bagol nginep rumah gue di Depok tanya si Bagol nginep rumah gue di Depok main pes kita 15.000 ya tapi uangnya kita habis malam itu juga pesta menurut kita menurut anak seluruh itu dapet 15.000 tuh pesta kemana? Indomaret jajan-jajan jajan-jajan masuk dong Indomaret sponsor Tau pulang gede banget langsung Indomaret gitu jadi dapet 15.000 gitu dan gue ketika gue main itu dapet panggilan buat seleksi tim nasional yang gue bilang gue berangkat sama Andri Tani tahun 14 itu ya itu ee ketika gue lolos di tim nasitu ada namanya Om Yopilatu ya oke namanya Om Yopilatu dia dulu salah satu talent scouting tim nas buat engineer pemadu bakat dia manggil bokap gue dia bilang anaknya berbakat nih disitu bokap gue nanya gue lu mau jadi pemain bola? mau kah? beneran nih? beneran 100% dari situ baru bokap gue fokusin gue disiplinin gue buat jadi pemain bola disiplin dari apa? tidur makan vitamin gila bokap gue sekeras itu sekeras itu sekeras itu aduh bokap gue gila bro bokap gue tuh aduh aduh kata-kata kasarnya ga mungkin gue ngungkapin disini kalo di rumah kalo dari Senayan gue balik ke Bintaro rumah bokap gue jam 6 sore tuh macetnya minta ampun dan gue naik mobil bisa 1,5 jam 2 jam gue denger ocehan dia seminggu 3 kali karena gue udah masuk kelas prestasi gue ratainya Senayan Rabu Jumat jadi dari bokap lo mungkin udah dikasih kisi-kisi profesional karena dari talent scoutingnya timnas ngomong udah nyamain ke bokap gue anak lo berbakat nih disitu bokap gue baru oh berbakat yaudah udah 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 telanjauh nyebur nyebur aja gitu dan itu berjalan selalu kayak gitu ya yang terjemput bokap selama-selama karena bokap gue kebetulan udah lumayan lah karirnya udah lumayan kita cepetin waktunya ketika kelas 6 SD gue ditanya yaudah bokap gue sama nyokap gue bikin perjanjian alam sekolah di Jakarta aja tinggalnya di rumah bokap di Bintaro jadi kebalikan waktu gue SD Senin sampai Sabtu gue di rumah nyokap Sabtu minggu baru pergi sama bokap ketika SMP kebalikan Senin sampai Sabtu gue di rumah bokap ketika libur baru rumah nyokap oh dibalikan gitu nyokap gue merelakan karena demi gue dan gue masuk sekolah di SMP itu beasiswa dari sekolah gue di aliklas karena ada temen gue bersama gue si Angki Angki itu kan aliklas SD nya kan ketika bertanding ada gurunya sering ikut terus ngeliat gue tuh ya yang paling menonjol gue sama Angki lah saat itu di Asyop mungkin guru itu ngobrol sama bokap gue mau ga nih alam kita masukin di aliklas aja beasiswa gini-gini mau gitu jadi aliklas itu kan dijepetek lebih deket dari Bintaro jadi gue tinggal di rumah bokap gue sekolah di aliklas berarti abis seminggu tiga kali itu lu sekolah pulang sekolah itu langsung ke lapangan langsung biasanya pulang sekolah itu jam 2.40 dan Asyop itu latihnya jam 2.30 oke jadi gue dapet dispensasi setelah sholat dulur langsung berat berarti yang ketika lu kecil pengorbanannya bukan datang dari lu doang ya dari berbagai pihak dari keluarga sampai tadi ada guru tadi ada pelatih lah banyak yang berperan banyak yang berperan tapi yang gue lucunya yang gue bilang tadi banyak yang komen yang om gue kenal sama si A iya kan jadi gue bisa masuk tim itu oke lu terima memang om gue kenal sama si A karena proyek kita di Uruguay itu si A nih yang biayain banyak yang bilang lu gak galam gak habisin duit negara aja stop bos lu gak tau apa-apa itu bukan duit negara itu duit si A duit orang duit negara apa semua pengorbanan itu akhirnya keliatan hasilnya ketika lu berangkat ke Uruguay dan mungkin disitulah mulai masyarakat luas mengenal siapa nih sama si alam iya tapi gue mau bahas gini orang yang protes itu bilang gue masuk tim itu karena gue kenal sama si A gue mau tanya di Uruguay itu tercatat di Hovenil Hovenil itu junior ya gue top score disana emang si A bisa bantu gue cetak gol kan enggak iya 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 gue ikut Piala Asia di Bandung gue bikin gol tercepat emang si A yang briefing to Hong Kong kasih alam gue Lin bisa enggak jadi jangan naif lah gitu kalau lu gak suka sama gue yaudah gak suka aja jangan buat yang enggak enggak gitu berita beritanya soal lu enggak enggak iya enggak dong kayak kalau orang memang udah bagus dan ada jalan pintas dibantu ya lebih bagus gitu tapi kan gue tetep harus nunjukin di tengah lapangan iya kalau gue bego banget ya gue gak akan golin lah iya iya jadi maksudnya komentar-komentar itu iya terlalu naif menurut gue naif banget sih itu yang di gue potong itu yang di Bandung itu gue tercepat gue menit keberapa lu masih ingat gue masih ingat menit 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 keren banget sih ternyata gak sih sehabis cetak gol itu gue dimarahin kenapa nih? gue bercetak gol gue lari pilih stadion waaah seneng kan gue laris tadi gue waaah waaah kalo gue tol biasa aja lu nantinya stadion lu cape nanti mainnya tapi cape gak disitu? eh? cape gak disitu? rambut gue lagi? hahaha jadi aman ya? aman aman menang 4-2 aman tapi emang semua orang mata tertuju waktu itu ke tim junior U19 jadi era Samsirala nih waktu itu yang main di Jalakarupat ya kalo gak salah main di Jalakarupat sebelum mungkin gue bisa bilang sebelum era sosmed ee masyarakat di Indonesia mulai ngeliat sepak bola usia muda itu ya dari angkatannya Samsirala ketika main di Bandung itu tapi gimana punya pertanyaan nih buat kita semua disini gimana kalo sosmed itu dulu udah sebesar sekarang? seperti apa pemain aduh kalo gue sering mikir sih gue sering mikir kalo lagi sendiri tuh sering mikir gimana nasib gua Rizky Pelu mana hati anak SAD lah ya Hansamuyama yang belakangan terus Ryuji terus Yandy Sofyan sama siapa pemain setelahnya? Alvin sahabat gue anak kamu nih hahaha gue udah lupa namanya ya ya bibirnya gitu oh bibir lagi protes tuh tuas salam langsung nih Alvin namanya Alvin ya? Alvin masih belum ganti iya belum ganti masih main bola? masih kebetulan masih tadi mau gue tawarin jadi house my trip hahaha iya gue ganda ya gue mikirin gimana kita kalo sosmed udah sebesar sekarang gitu mungkin kalian akan bosan nonton TV liat iklan kita semua gak enggak kan? kalo gue sih berpikir seperti itu kayak aduh followers followers kita gak akan sebanding deh sama kalian nih kalo tiba-tiba pokari iklannya Alvin sama Alam gitu kan? botolnya iya botolnya isinya isinya pokari gitu jadi ya tapi itu kan namanya nasib ya itu kan yang selalu tadi sebelum gue datang ke podcast ini kan kita ngobrol tuh iya balik lagi jadi mungkin segala kehidupan sama sepak bola itu balik lagi ke garis tangan betul ada temen gue satu yang mungkin kalian harus datangin kesini juga dari si Duarjo oke Zainal Haq one of the best defender yang pernah gue liat ya mungkin om Yayan tuh mainnya juga bisa ngakuin itu dia sampai ketika gue berdua kalian yang main di penyarol sama dia dia bisa dipanggil sama orang uruguay Jackie Chan bro kenapa? karena orang gak percaya gimana dia lompat tinggi banget ya dia itu pendek lebih pendek dari gue striker uruguay itu kayak darwinu nya sih besar kita itu kalo disini persi jalan persi disana penyarol nasional striker nasional kalo orang uruguay sana bilang di kantongin sama jalan sama jalan masuk kantong sekelas itu ya sekelas itu dia cuma tinggi gua 179 dia mungkin 173 172 lawannya 2 meter bola atas jalan yang taruh tangannya disini gua yang loncat tak Jackie Chan tapi balik lagi lututnya gua cedera biar sekarang mungkin belum dapetin ya masih main-main bola biar itulah garis tangan tapi mungkin itu yang harus diperhatikan juga sama eh petinggi-petinggi sepak bola nih gitu anak-anak yang dulunya berprestasi ya dikasih wadah juga lah karena gua yakin yang dulu berprestasi terus mungkin garis tangannya bukan buat sepak bola dia cedera atau ada hal lainnya tapi gua yakin hatinya masih buat sepak bola ya top bisa dikasih wadah buat ngurusin sepak bola lah iya untuk bekerja di bidang itu ya karena yang seperti mereka nih yang hatinya pure buat sepak bola gitu banyak temen-temen gua ada Reva juga Reva pemain belakang yang kapten ya kapten tahun 2008 kita dateng tuh kaptennya Reva karena mereka main U15 di Lebak Bulus ya waktu itu U15 di Lebak Bulus lahirnya Alan Marta kan disini gua harusnya main disitu umur gua kan masuk disitu tapi gua gak bisa karena ada Pak Rahim Sukasah nyuruh gua main di under 19 gua main di Vietnam gua hampir gak ke Uruguay juga karena ketika gua balik seleksi di Uruguay buat regional Jakarta tuh udah selesai oh jadi lu seleksi dimana waktu itu? gua tanya Pak Rahim pak ini seleksi Jakarta udah selesai oh tenang aja Lam kamu langsung masuk oke mama kamu langsung masuk iya tinggal ke Uruguay aja nih karena gua males denger orang ngomong A, B, C saya gak ngomong Pak setelah ini seleksi dimana lagi biar saya berangkat kesana biaya sendiri Surabaya gua seleksi berangkat ke Surabaya bokap gua namanya di Surabaya gua seleksi di stadion 10 November ya ya stadion lama seleksi di situ tiga hari atau dua hari langsung Cesar yang datang kesana seleksi latih Uruguay yang datang seleksi Cesar Fiori gua senang aja gitu program Uruguay ini seleksi bukan orang Indonesia oke orang Uruguay langsung yang gak punya kepentingan sama yang lain gitu mungkin kalau orang Indonesia punya kepentingan lah iya kenalinya iya tapi ini langsung Cesar gua lolos disitu masuk ke lapangan C yang dulu lapangan timnas masih rumit kan setelah C disitu Alhamdulillah lolos 25 orang kita stay disini di Rasuna sini stay di Kuningan baru berangkat ke Uruguay dan dari Uruguay muskudet Uruguay mungkin membuka banyak pintu buat lu kali ya karena sebelum lu menyentuh usia 20 lu udah main di Uruguay lu udah main di Belgia lu udah main di Amerika iya ketika di umur segitu bisa punya semuanya itu bisa jadi bahaya tuh iya buat lu sendiri ketika lu udah main di 3 tempat itu di usia segitu iya kepala lu ada dimana? apa yang ada di kepala lu saat itu? kepala gua yang ada di kepala gua sih i'm gonna be superstar anak 20 tahun anak 19 tahun udah di situasi seperti itu dan yang tadi gua cerita di Uruguay gua ber 25 masih banyak lah temen cerita ada juga pembimbing dari federasi yang bisa kita ajak ngobrol tiba-tiba tiba-tiba gua ke Belgia yang cuma 4 orang gua Alvin Yandi sama Jericho makin kecil kan tuh iya ceritanya cuma ya berempat itu aja ceritanya cuma bisa sama Yandi paling Jericho diceritain gak nyambung Alvin diceritain apalagi gitu kan jadi gak ada buat cerita kita Alvin kita curhat malah dia minta saran salah bodoh bodoh jadi Alvin kita minta saran dia mau minta saran balik kan salah apalagi apalagi Jericho kita ngomong udah sampe loks mawe dia masih di Jakarta aja beter-beter situ jadi cuma Yandi yang bisa ngobrol gitu lah tiba-tiba dapet tawaran ke DC United dan bukan gua yang dapet tawaran Oh sebenernya bukan lu? Yandi Sofyan gue inget disaat itu Yandi Sofyan sore-sore tanya Yandi Yandi tuh satu apartemen nama gua dia yang dapet tawaran sempet cerita gua manggil gua ngeh kenapa kenapa ngeh gimana ya udah ketawaran gini-gini ya terserah lu karena kita masih di umur segitu ya gua bilang coba tanya orang tua lu dulu lah keluarga apalagi kan abangnya dia jangan arif gitu kan tanya abang lu hal yang mengejutkan adalah tidak diizinkan sama keluarganya oke di saat itu yang gua inget ya sorry kalo gua salah yang papanya agak khawatir lah karena di Amerika betul-betul sendiri itu jadi memang ditolak gak tau kenapa 2-3 hari kemudian kok jadi ke gua nih tawarannya ya gua inget kata-kata mas bepek gitu kesempatan yang gak lo ambil akan jadi pertanyaan seumur hidup buat lo ya jadi ketika lo ambil kesempatan itu ya lu udah tau hasilnya mau gagal ataupun berhasil ya itu lu tau hasilnya lu jadi gak butuh ketika lo tidur mau merem lu mikir coba kemarin gua ambil apa hasilnya ya gua berhasil kali ya jadi gak butuh itu yang penting lu ambil berani gua ambil berani gua disitu umur 19 atau 20 tahun udah ada betul-betul sendiri betul-betul sendiri dikasih mobil gua sendiri apartemen gua sendiri beli makan gua sendiri jadi memang susah buat anak seumur itu tinggal di luar di kompetisi kaster tertinggi di negara itu dan sendiri susah tapi apapun yang gua udah alamin sampe nanti gini sih selalu gua syukurin sih dan gua bersyukur gua masih disini tapi kalo misalnya kita ngomong nih kita ulang lagi kalo misalnya samsir alam dapet kesempatan yang seperti itu tapi di usia yang sudah matang at least misalnya 23 tahun 24 tahun yang sudah bisa berpikir untuk seperti apa harus menjalannya dimana posisinya samsir alam saat itu kalo misalnya itu bisa dibilang di umurnya yang udah mateng samsir alam udah bisa berpikir dengan wah bagus segala macem bagus apa yang bakal samsir alam jalanin lah oke dengan kata simpelnya gua di posisi itu tapi gua udah tau apa yang harus gua lakuin terus lu tanya dimana posisi gua sekarang saat itu ya saat itu top performance top karena secara fisik segala macem gua kadang-kadang males ngejelasin AIWO karena orang tahunya gua sekarang iya karena sebenernya ada beberapa orang yang mengikuti kisah gua dari kecil itu ada ada beberapa wartawan 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 bola ini adalah tablet bola namanya bang Yos sama mas Erwin yang bener-bener ngikutin gua dari kecil dan tau lah gimana perjuangan gua dari kecil jadi mungkin lebih fair kalo mereka yang cerita gitu kalo gua yang cerita gitu kalo gua yang cerita ya orang bisa alah ini lebih-lebihin kurang-kurangin kayak gitu tapi ya gua gak pernah sesalin sedetikpun di hidup gua sih karena memang satu itu udah keputusan gua dan itu udah takdir Tuhan juga jadi ya udah kalo gua ya gua salah satu orang yang percaya kalo mindset itu adalah salah satu orang yang paling penting sebelum lu ngelakuin sesuatu dengan yang tadi lu bilang di pikiran lu adalah gua bakal jadi superstar menurut lu ngejudge dari sekarang ya dari samsi alam yang sekarang yang udah lebih dewasa juga itu mindset yang seharusnya lu punya ketika saat itu atau gak? iya iya karena di saat itu gua masih mikir mungkin everything is fun anything i choose gua tetep sukses kok di saat itu apapun yang gua pilih gua gak tetep sukses itu yang ada di kepala gua itu yang ada di kepala gua saat itu tapi ternyata sukses itu tidak segampang itu sukses itu sukses itu cuma apa sih namanya pilihan mata seseorang gitu menurut lu gua sukses menurut lu gua enggak jadi cuma takarannya beda-beda takarannya beda-beda menurut gua detik ini gua udah sukses iya karena kalo detik ini ya i'm good father gua udah punya dua anak itu yang paling penting dari semuanya ya iya karena apa yang lu kejar sih apa yang lu kejar di dunia ini ketika lu gak bisa dapat kehangatan di warga lu iya oke lah finishing oke heading ada gak cuma satu orang yang ngomong-ngomong gua gini tapi gua nanya ke Alvin gua nanya ke semua dia tuh top top emang harusnya itu strikernya top tapi ya semua yang samseralan jalanin yang gak mau buat tadi kan samseralan ngomong gak ngebuat dia untuk menyesali apa yang udah di jalanin cerita indah lah ceritanya hidup kan ada ceritanya jadi alangkah beruntungnya ketika cerita kita ya bagus gitu jadi ya di detik ini lu kan gak bisa flash lu gak bisa balik lagi kecuali lu Doraemon gitu kartun gitu ya detik ini yang harus dilakuin ya ambil pelajaran dari yang lalu dan detik ini ya gua akan lebih sukses dari sebelumnya sih di bidang yang sekarang lu jalani ya entah apapun itu gitu ketika lu sukses lu tajir lu kayak orang gak nanya lu kayaknya kenapa ya gitu karena sekarang orang masih berpatokan mikir gua tuh pesepak bola gagal it's just football bro tapi gua gak akan gagal hidup gua gitu cuma pesepak bola tuh profesi gitu lu penjahitian gagal ya oke tapi dihidupnya gak gagal gitu yang gua pikir oke mungkin gua mungkin gua kalian pikir gua pesepak bola gue tuh it's okay pesepak bola gagal yang mana yang pernah main di lima berdua Asia Indonesia mana Asia Asia Uruguay Amerika latin ya Belgia Eropa Australia tadi tadi yaa 5 berduanya terus harus gua sesatim no i have beautiful life gua gak harus gagal bini gua udah bangga sama gua orang tua gua kalo udah tanya sini dia masih bangga punya anaknya gua anak-anak gua bangga terus itu yang paling komentar kalian gua harus pikirin no man terus kalian pikir gua perlu lah mau komentar kalian enggak juga komentar lu gak bikin gua kenyang gua pastiin detik ini komentar kalian tuh buat gua no no enggak 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 bikin gua kenyang sedikitpun gua ketawain komentar kalian nyata-kata lu bilang gua pesepak bola gagal betul 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 ketika tadi lu pindah ke DC United dengan mindset yang tadi lu bilang gua bakal jadi Superstar tapi karir lu di DC United kan mungkin akhirnya tidak sepanjang seperti yang lu harapkan iya dan lu balik ke Indonesia setelah lu balik ke Indonesia kita tuh seperti melihat siang-siang alam yang berbeda apa yang terjadi? jangankan kalian gua juga ngeliat diri gua beda itu yang masih jadi pertanyaan sampai detik ini di diri gua gitu kenapa kayak beda gitu ketika gua di lapangan gua gak selepas dulu gua gak se menikmati sepak bola kayak dulu itu gua gak tau kenapa kalau kalian tanya kenapa gua juga gak tau karena gua juga gak tau apa mungkin karena yang tadi lu bilang sepak bola buat gua ya akan selalu buat fun tapi ketika dibarengi dengan semua ekspektasi masyarakat semua liputan dari media apakah itu pressure yang too much to handle buat lu atau gua gua orang gak peduli sama pressure sih sebenernya jadi mungkin menurut gua bukan itu jawabannya tapi jawabannya bener-bener cuma ada di diri gua yang paling dalam gak tau kenapa gitu sih ini es yang manis mas emang lu udah lu bukan something on di versi yang itu mungkin ya iya mungkin sih tapi gua gak tau ya perubahannya dimana tapi mungkin ya yaudahlah gua gak pernah mau bilang gua gak suka kata-kata gagal sih bro iya iya karena gagal itu menurut gua gak ada kata gagal sih menurut gua gagal itu ya ketika lu berhenti berusaha aja sih dan gua gak berhenti berusaha dan emang ya gua setuju sih karena yang paling penting adalah apapun itu lu dicoba 100% lu ngasih yang terbaik berhasil atau gak berhasil i did my best gak ada kata-kata di Indonesia dan emm si si samsi Ralan pindah ke ee Indonesia gua saat itu tim pertama yang lu dateng lu kalau gak salah Sriwijaya ya waktu itu Sriwijaya terus lu sempet ke beberapa tim di Indonesia tim mana yang paling berkesan buat lu? RANS RANS kenapa RANS? karena ya gua sebenernya udah berhenti bola sih oke udah hampir 5 tahun gua berhenti bola tiba-tiba di satu titik Arafi kan beli klub beli klub terus dia kerja sama-sama mengamka kan terus nomorin gua buat main lagi gitu ya gua senang lah dipercaya gitu gua main lagi latihan intens lagi sampai berat gua turun 12 kilo kalau gak salah oke turun 12 kilo di Liga 2 kita bisa tim baru lah ya hitungannya bisa dapet langsung masuk ke Liga 1 dan Alhamdulillah gua masih diperpanjang disitu walaupun bangamkanya kan udah sempet keluar tuh ketika kita ke Liga 1 bangamkanya keluar gua masih diperpanjang gua lakuin apa yang harus gua lakuin gua latihan segala macem tapi banyak orang yang berpikir wah comeback nih gitu dan ya gua gak bisa bohong gua berharap seperti itu juga tapi mungkin tidak dapet kesempatan saat itu saat itu gak dapet kesempatan dan gua gak tau kenapa gitu kan itu keputusannya udah dipelatih di manajemen gitu ya gua lakuinnya gua latihan aja gitu tapi ya gak dapet kesempatan gitu gak tau sih karena waktu di Liga 2 saat itu gua inget banget lu pernah masukkan ke lapangan sebagai pemain pengganti dan ada lagi tuh tarian-tarian di pinggir lapangan ada yang sempet keliatan sebelum dia ngumpang bola samsir alam yang ini ini ya bener banyak orang yang mungkin yang bakal pikir kalo lu bakal comeback disitu ya bener juga kalo lu bilang tadi pelatih dan manajemen karena itu kan kapasitas mereka untuk bicara kan bukan kapasitas samsir sebagai pemain yang menjelaskan menjelaskan iyalah tapi setidaknya tawaran run saat itu ee menjadi pertanyaan banyak orang menjadi challenge buat diri lu sendiri juga ya waktu itu waktu itu ditawarannya gimana sih ceritanya iya iya mereka kayaknya lagi negosiasi apalah gitu di rumahnya Raffi di Andara gua lagi disitu tiba-tiba dipanggil sama asistennya kedua-tiba kedua-dua tawaran berenang gua dateng mau main bola lagi dikasih suratannya mau lah mau biaya nya segini tapi stop shooting ya setahun oke karena ya kalau soal sepak bola terus gue udah dipercaya gue cinta banget kan gitu jadi yaudah gue ikutin aja gitu terus ya ekspektasi gue saat itu memang bisa nih gitu tapi ternyata tidak dapat banyak kesempatan ya boleh buat itu sendiri bilang di Liga 2 ketika baru ada pergantian pelatih dari Bama Nur Dianseh ke Parahmadermawan kita lawan perseran kalau masalah posisi lagi itu sama kita butuh menang buat ada kesempatan lebih buat lolos 8 besar lagi satu sama boleh pemanasan tuh kalau nggak salah 5 orang jaman covid kalau nggak ngerti boleh cuma 5 orang 4 orang pemanasan udah udah 4 orang gue asal sepatu tiba-tiba orang kelima gue disuruh pemanasan gue bilang buat ngelengkapin 5 doang kali nih gue tiba-tiba orang yang pertama panggil gue padahal sebelum-sebelumnya nih yang pelatihan ini yang pelatihan sebelumnya gue belum pernah main nih tiba-tiba sama Pak Rd dipanggil samsir wih gue semangat banget dong semangat banget dapat umpan di pojok dari tarik tuh gue ingat gue mulai pede lah gue nari disitu kan umpan mereka heading dapet pelanggaran abis itu umpan goal last story kalau nggak salah jadi kita menang lucunya gue disitu cuma main 9 menit kalau nggak salah dan cuma buat satu aksi yang tarian di pinggung itu tapi lucunya insta story gue lebih banyak daripada yang 90 menit karena tarian itu tuh ya itu tarian hasil banget tuh yang gitu-gitu bukan gitu maksud gue 90 menit pasti lo dapat bola 2 4 5 kali lebih gitu loh gue cuma dapat bola sekali berarti milik mungkin insta story gue lebih banyak daripada yang lain itu ekspektasi orang mungkin besar ke gue gitu tapi kan orang mikirnya ketika lo nggak dimainnya lo berarti gelap oke gitu dong orang kan nggak ngikutin lo ke seharian latihan gimana kalau gue udah nunjukin latihan yang terbaik tetapi tetap mau dimainnya memang salah gue bukan ya gitu jadi nggak fair kalau lo liat pemainnya dimainin lo judge pemainnya tuh jelas tuh nggak fair kadang-kadang kita cerita soal runs menurut samseram untuk tim runs yang waktu itu dimulai di liga 2 itu udah cukup jadi tim kan itu tim baru ya tapi menurut samseram kedalamannya segala macam itu udah oke belum belum sih udah profesional belum secara mesh makanan segala macem waktu awal-awal Liga 2 sangat luar biasa sangat luar biasa ya buat Liga 2 itu udah sangat luar biasa meshnya bagus kita di Karawacu mesnya bagus makanan luar biasa tesnya kita uji coba sampe Turki kedalaman tim luar biasa karena ada cap kan bagus lagi namanya 23 siap ya memang seperti itu sih dia pinter banget ini pinter banget nyatuin pemain muda sama pemain senior gitu jadi gak ada gap ya gak ada gap dan di lapangan tuh jadi kita memang benar-benar bekerja keran sebuah tim yang kita bela gitu gitu sih tapi ya gue sayang banget sama tim itu sampe sekarang sampe sekarang gue mungkin mau tarik sejauh sebelum lu keran sekalian sebelum lu vakum dari sepak bola ketika lu main tadi di Sriwijaya di Balikpapan di Bandung Raya juga abis itu sempet ya di titik apalah lu ngerasa kayak gue gak bisa keep up lagi nih gue mungkin udah vakum dulu deh gue abis Persibah kali ya abis Persibah abis Persibah kayak sebelum-sebelumnya gue ngerasa i belong here tapi ketika di Persibah itu gue rasa i'm not belong here di Persibah atau di sepak bola di sepak bola ketika gue main di Persibah gue rasa i'm not belong here di sepak bolanya ya karena ngerasa gue beda gitu di lapangan tuh gue kayak beda gitu gue gak pede gue gak ada antusias lagi gitu kayak rasanya beda tapi padahal di Persibah waktu itu lumayan-main reguler kan lumayan-main reguler pelatihnya Coach Jaino Matos asistennya Mas Bima Sakti lumayan-main reguler tapi tetep aja gue kayak ngerasa ada sesuatu yang beda karena apa juga gak tau gak tau kapan lu bisa maksud gue dari kecil tadi lu bilang pengorbanan udah banyak banget sepak bola ini satu-satunya lu perjuangin dari lu kecil lu ngerelain segala macem hal demi sepak bola jadi ketika lu harus vakum gimana cara lu berdamai sama diri lu sendiri kalau ya udah udah lewat susah sih susah gua berdamai sama diri sendiri sampai saat ini pun susah gitu karena gua masih percaya kalau gak ada sesuatu yang kalau gak ada sesuatu yang aneh di diri gua mungkin gua masih main sampai sekarang sih and i'm still on top level gitu karena lu bisa tanya teman-teman gua yang pernah satu tim aku bilang gua gak pernah mau kalah orangnya gua gua keras gitu karena bokap gua ngerancang gua istilah yang ngerancang laki-laki tuh soal harga diri kalau harga diri lu udah diinjak ya lu inget lu lahir pun berdara-dara jadi sampai berdara-dara pun lu pejar harga diri lu gitu tapi di satu titik di sepak bola gua udah gak butuh ngejar apapun gitu kayak yaudahlah sekarang gua akan lebih fokus gua masih cita sepak bola tapi mungkin gua udah dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda dengan cara yang berbeda mungkin gua bisa jadi apalah di sepak bola tapi gua masih mau berkejabung di sepak bola sih tertunggu nih jadi apa nih kira-kira prok-prok-prok jadi apa tapi kalau kita bilang kan ini kan statistik di Liga Indonesia samsir alam rasio goal ga jelek kontribusi passing segala macem pergerakan masih oke dan itu dia bilang kalau dia udah gak itu lagi di sepak bola udah bukan gua nih terus siapa gitu masih bagus padahal di di perform yang dia bilang udah gak itu lagi bagus karena sebelum ini gua sempet riset lah gua sempet riset ternyata passing suksesnya masih oke kontribusinya masih oke goalnya masih ya oke berarti di perform alam yang dibilang gak 100% ternyata masih oke gimana kalau 100% gitu kan berarti kan bisa menunjukin yang lebih oke lagi tuh ya maka yang gimana kalau 100% itu akan selalu menjadi teka teki bagi kita semua ya mungkin bagi samsir alam sendiri nah yang gua lucu gua sempet berfikir gimana bisa gak sih main bola pemain bola ga usah main di club tapi main di timnas kalo main di timnas gua beda gitu beneran gua kalo main di timnas kalo main di club tuh gua kayak beda ya kalo main di timnas sambil berdarah-darah lu beda gua beda gitu motivasinya beda gitu gua motivasi juga sih kalo main di club tiba-tiba motivasi gua kendor itu lu gak profesional gitu tapi bukan itu juga jadi kenapa kayak gua mau ngerasain banget ya yang gua udah kayak begini fisik gua pasti kan udah drop iya gua udah gak pernah latihan tapi kalo main di timnas gua masih kayak anjing kayak gua kayak gua dulu sering dimarahin sama pelati gua karena gua di depan mana hati sama risiko lu di landang belakang sederhana lahak tapi kadang-kadang bertahan gua dilewatin mana hati gitu kayak kayak sefun itu gitu loh main bola buat gua seexcited itu main bola buat gua itu yang selalu jadi pertanyaanku boleh gak sih kayak boleh kali gitu gua lagi diam di rumah tiba-tiba udah panggilan timnas boleh kali bos jadi kemalu boleh kali gitu boleh kali gitu satu pertanyaan lawan apa kayak gitu lawan negara-negara itu karena Indonesia sering lu dicup ngomong negara-negara ya iya 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 까 jaman estéin juga jaman estéin juga jaman saya udah jelas Kenapa? Tok Ketua PSC Tok Aku tadi yang lu bilang Semua yang lu lewatin Lu ga ada penyesalan Lu merasa udah Udah cukup lah yang lu capai Cukup engga Tapi? Tapi gue gak nanya sih Apa sih yang belum lu sampaikan Bagi seorang absin alam? Yang lu impikan dari kecil tapi gak sempet Lu dapetin ketika lu Berdari sebagai absinombole profesional Oke Gue gak bisa Mungkin gue udah gak bisa lagi Bermain buat tim nasional Tapi suatu saat nanti gimana caranya Gue tetap berperang ketika tim nasional main Paham? Gimana pun caranya ya? Jadi pelatih Jadi manajer Jadi apapun itu Pokoknya lu masih mau pake lambang garu di gada Masih lah Sebagai apapun itu Gue karena kebanggaan menurut gue itu Ketika Mau bertanding Lagu kebangsaan lu Kemandang itu lu lu biasa sih Iya lu ibaratnya lu mau kerja Habis itu lu dinyanyiin Lagu kebangsaan Itu kebanggaan banget dong Momen tertinggi lu juga karir sama gue Momen yang lu paling ngerasa Itu gue si absin alam Afmayedit Yang gue liin itu Itu cepet Hongkong? Iya Buat dua gue Kalau cantik gitu Karena gue tau Gue gak bisa tidur malemnya Gue sekamar sama Rinaldi Botok Tidur jam 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 4 Gatau Gatau 6 malem itu gak bisa tidur Gatau 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 apa apa Itu gak sekamaran Melvin Hahaha Connecting Hahaha Engga 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 Oleh kesalah Ngorong tidur jam berapa Tapi habis itu buat 2 gol Oh ini gak paham ya Aman aja Kalau satu manajer Aman aja Aman aja Nah kalau bisa kita bilang Dari pemain SAD semua Yang pernah main sama lu Kasih kita satu nama Yang menurut lu Bakatnya paling luar biasa gue males sih bikin dia Jumawa, bikin mereka Jumawa tuh gue males karena gue kapten mereka tapi kan kaptennya bisa dong jadi terserah, walaupun gue udah ga main bola, setiap gue DM mereka bahasnya tetep siap cap bahasnya gitu? iya dong soalnya yang biasanya kalo ditarik ke orang-orang, ditarik ke kapten ya kan? ketika ada kaptennya, eh, temen lu siapa yang kira-kira menurut gue paling bagus? kaptennya berarti ini, oh ini nih, ini nih bagus nih males sih gue atau mungkin diganti kan? mungkin yang ketika di rumah gue ini, ini anak top banget tapi ketika jadi orang profesional harusnya bisa lebih dari itu Alan Marta Alan Marta Alan Marta Very Firmansyah Zerah Tiga tuh ya depan, satu, tengah satu, belakang satu Eee, gue ga nyalain mereka kalo Allah ngasih jalan takdirnya berbeda mungkin sampai detik ini mereka masih di top performance emang tiga-tiganya top banget sih saat itu kita ga bisa bilang top karena mungkin menurut gue susah nyari video kita main diurubu itu susah iya iya buat nyari pembukti itu susah iya 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 gue sempet minta sama salah satu TV yang nyiarin kita di Bandung waktu itu iya udah susah udah banyak lah gini-gini tapi tim yang ada saat itu kalau untuk diadu misalnya sama tim U19 yang ada kemarin bagus berani ga tuh untuk diadu? kalo dari Samsir Alam sendiri dengan kondisi yang saat itu kalian semua masih prima ya tim berapa? tim 19 atau tim 23 yang ada misalnya sekarang nih yang lagi main berani ga kalo diadu tuh? dengan kondisi yang semuanya masih fit Samsir Alam masih seperti itu ya sama-sama top perform iya all day long my friend all day long tanpa mengucilkan mereka ya iya iya tanpa mengucilkan mereka tanpa mengucilkan yang ada disitu lah siapa? Marcelino, Arhan semua tanpa mengucilkan mereka tapi kita akan jadi sparing partner kalian yang bagus dan ini bukan karena tim yang gini jelek tapi karena tim kalian terlalu bagus kali ya? bukan kita terlalu bagus karena kita pede oke ketika di top perform ya gue di top perform tim 23 mungkin bahkan senior di top perform sama tim 21 itu berani tim 21 itu tim 21 itu SAD ya? SAD skala besar ya? iya ada Hansamu iya ada Ryuji ada Jericho ada Alvin ada Yandy ada Rizky Pelu ada Manhati Mungkin kita bikin gini kali Best 11 SAD Uruguay dari semua angkatan dari Keeper 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 Triwindu Benny Siapa lagi Keeper? Sampai Betik ini sih gue Triwindu ya? Triwindu Ya mungkin kalian pecinta siapa bu kalau Indonesia gak terlalu tau Triwindu siapa karena mungkin dia tidak punya takdir seberuntung itu buat berkiprah sebegitu berkesar tapi Triwindu itu adalah menurut gue pribadi dan menurut dan menurut kita semua Triwindu itu adalah Peruzina Indonesia kecil kecil ya tapi jumping powernya kayak lumba-lumba gitu sumpah sumpah Triwindu 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 B kanan 4 B Hansamu Zenohab oke 2 2,5 kiri pasti Jericho Cristianto kanan 72 siapa sih kita gak tau kanannya kira-kira siapa sih harinya Alvi Alvin Ismail Galandang gelandang tengah duluに eh biasanya poling formasi kalian biasa bermain Biar patternnya kalian lah. 4, 1, 3, 2. Oke. Satunya siapa nih? Ferry. Ferry Hermansyah. Oke. 2 lagi. 3. Eh, 3 lagi. Manahadi. Rizky Belu. Sama Abdul Rahman dari Selalu. Manci. Manci. Dua di depan. Gua. Sama. Alan samanya di suite. Suite aja. Gak bisa menentukan. Gak bisa menentukan. Yang satu gue cekannya kayak anjing. Yang satu syutingannya kayak babi. Oke. Itulah tadi. Alan Maret itu kecil. Tapi kalau mendukung orang kayak patah. Kayak Riko lah ya. Kayak Riko. Gue semuanya Juntok. Ini di depan. Jaman dulu tuh patah banget gitu. Orang luen 2 meter sampe pusing. Hehehe. Balik lagi ya Andi. Gak bisa pelan. Syutingan. Jari ngom-ngom, gak bisa nih. Boom. Kalau Samsir Alam nari-narinya ya? Gue cuma mau bimbing teman-teman. Alah. Merembah. Siap ke? Gitu lah. Siap ke? Siap ke? Tapi itu cerita singkat soal Samsir Alam. Ya mungkin gak bisa banyak kita ulas disini semuanya. Semuanya mungkin udah tau gimana Samsir Alam. Dan kapasitas bermainnya ya. Semuanya udah tau kan. Mungkin terakhir aja sendiri gue. Meskipun sekarang udah gak aktif sebagai pemain sepak bola. Apa yang telah diberikan sepak bola terhadap hidup? Pelajaran hidup sih. Pelajaran hidup pasti di Uruguay. Kita gak punya siapa-siapa. Kita cuma berkeluarga sama 25 anak itu. Kita kelupesah pun kita ceritain sama-sama. Yang lucu. Kalau lebaran gitu. Kita tuh setiap sholat Jumat. Cuma sholat Jumat di kedutaan Mesir. Di sana masjid. Gak masjid sih kayak ruangan kecil gini. Sholat di sana. Terus kalau lebaran juga. Sholatnya di kedutaan Mesir itu ruangan kecil. Suratnya juga cuma. Al-Ikhlas. Kayak anak SD. Allah Wahad sama Anas. Udah itu doang sholatnya. Abis itu gue yakin semua teman-teman tuh udah punya pulsa. Pulsa semua pulsa Uruguay. Nyampe hotel Uruguay semua mencar. Sholatnya udah menangis. Pas menangis. Pas menangis. Pas menangis. Alvino bisa buka jeleknya. Tapi itu kepala menangis. Lucu-lucu kita. Kayak sebenernya kita. Gue sih maunya. Sama teman-teman yang nonton yang uruguay ini. Mungkin. Seringnya waktu kan kita udah punya. Kepentingan masing-masing. Udah ada yang berkeluarga. Udah kayak gini. Tapi. Alangkah baiknya. Kalau kita masih inget teman-teman kita. Teman-teman seperjuangan kita. Dulu. Gue sih mimpi gue. Mimpi gue. Kalau ada. Sponsor atau apapun. Ya. Yang bisa masuk. Yang bisa. Menggabungkan kita lagi. Menggabungkan. Bukan menggabungkan. Lama ya. Menggabungkan. 2-3 hari lah. Buat kita berkumpul. Buat kita mungkin bikin. Nostalgia ya. Nostalgia ya. Buat kita bikin. Fun football. Atau fun match lah. Kita bisa lawan apa. Lawan apa. It's a good idea. Sebenernya gue. Karena. Biar bagaimanapun. Walaupun banyak dari kita yang bukan siapa-siapa. Tapi cerita kita luar biasa sih. Wih. Terima kasih. Pantas waktunya udah hadir di sini. Terima kasih udah. Buka-bukaan. Open up sama kita. Ya. Sumbuh. Apa ya. Kehormatan lah. Buat kita bisa denger cerita langsung. Dari. Syamsir Alam. Yang pada saat itu adalah. Wonder Kid nomor 1 Indonesia. Terima kasih udah. Buka-bukaan sama kita. Terima kasih. Sama Sobat Plus juga di rumah. Dan. Sama. Siapa ini namanya. Marcel. Sama Marcel di sini. Jadi. Buat kalian semua Sobat Plus di rumah. Kalau kalian mau denger cerita-cerita kayak Syamsir Alam lagi. Jangan lupa subscribe YouTube kita. Dan nantikan episode-episode selanjutnya. Syamsir Alam terima kasih banyak. Makasih. Dan sukses terus. Terima kasih. Setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.